Pada dasarnya memang sah-sah saja, nggak masalah cuma, ya biarkanlah sebenarnya wanita sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya, artinya apa? Ketika si wanita fitrahnya memiliki yaitu haid, masa haid, ya biarkan saja. Ya begitu. Ya udah, ketika haid tidak berpuasa, nanti berapa hari dikodoh, nanti di hari berikutnya, di luar Ramadan. Itu yang lebih utama. Tapi karena dia khawatir, ya karena haidnya juga nggak teratur, kadang bisa sampai 10 hari, dan semisalnya, ya sudahlah aku minum pil haid saja, ya pada dasarnya nggak masalah. Sah-sah saja yang penting ialah ketika dia puasa, tidak ada darah haid yang keluar. Karena ketika darah haid yang keluar, maka batallah puasanya, nanti tidak diboleh untuk berpuasa. Ini yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, yaitu wanita itu diharamkan dia berpuasa ketika dia haid. Dikatakan dia haid ketika keluar darah dari organ vitalnya. Itu namanya haid, seperti itu. Tapi kalau dia minum pil haid, ya karena mungkin kebutuhan ataupun alasan lainnya, pada dasarnya nggak ada masalah. Tapi lebih utama, dia biarkan secara alami saja. Ya sudah, biarkan. Itu memang sudah fitrah yang Allah berikan kepada wanita, yaitu haid. Dan juga di haid tersebut ada sebenarnya itu hal yang baik bagi tubuh wanita ketika mereka itu haid. Allah ta'ala alam.